Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sekarang anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafia Di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita Dengan cara membutuhi semua protokol kesehatan Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain Baik anak-anak, untuk materi yang akan kalian pelajari sekarang yaitu lompat jauh Dimana lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang atletik Nah menurut Ayyip Syarifuddin, lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat Dengan cara mengangkat kaki ke atas ke depan Sebagai upaya membawa titik berat badan melayang di udara Dan dilakukan dengan secepat mungkin Dan dengan cara mengawali lompatan dengan tolakan pada satu kaki Untuk mencapai jarak lompatan yang sejauh-jauhnya Nah dalam lompat jauh sendiri ada beberapa teknik yang harus kalian pelajari Yang pertama teknik awalan Yang kedua teknik menumpu Yang ketiga teknik melayang Kemudian yang terakhir teknik mendarat Berikut rangkaian gerak lompat jauh Yang pertama tahap awalan Mengawali langkah dengan lari perlahan Kemudian dipacu kecepatan secepat mungkin Dan mempertahankan kecepatannya hingga sampai di papan tolakan Pandangan tetap ke depan dan fokus pada papan lompatan Yang kedua tahap tolakan Kaki yang digunakan dalam tahapan ini Yaitu kaki yang terkuat Nah biasanya kaki yang terkuat Kaki yang bagian kanan Tahapan melayang yang harus kalian perhatikan Yaitu keseimbangan badan kalian Terus tetap terjaga Pada tahap mendarat Kalian harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin Menjaga keseimbangan badan agar tidak jatuh ke belakang Pendaratan pada baklompat Diawali oleh kedua tumit kaki Dan disusul oleh tangan Serta posisi kedua kaki agak rapat Selanjutnya gerakan pendaratan Harus dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan Tujuannya supaya tidak terjadi cedera Terima kasih telah menonton!